Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue Gaming Pass Mobile Intro Oke guys, jadi video kali ini kita bakalan mau bermain online match challenge kembali yang dimana video kali ini gue menggunakan squad formasi 4-2-2-2 yaitu formasi Olario kira-kira gimana cara permainan menggunakan formasi 4-2-2 ini jujur gue ketika main online match lebih sering main pakai formasi 4-3-1-2 dibandingkan formasi yang melebar seperti ini oke disini kita bakalan mau push rating menuju rating 1600 kembali yang dimana video sebelum-sebelumnya itu gue kalah terus kalah ya kan jadi ya gitu geng turun terus oke guys buat kalian semua yang belum subscribe di channel ini jangan lupa untuk di klik tombol subscribe ya guys karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya buat kalian semua yang lagi cari-cari akun Pass Mobile murah tentunya aman dan terpercaya kalian bisa kunjungi instagram at gamingpassmobile oke di video kali ini kita udah menemukan lawan dengan rating 1362 oke disini ada Ruben Dias ada si Mbappe Gaming terus sama si Torres ya kan oke Ruben Dias gue mati gue mau gantikan ah di PMP nya juga mati cuy oke dan gue menemukan lawan dengan formasi 4-3-3 langsung aja kita mulai ke matchnya oke di video kali ini gue pakai squad FC Bayern München dan lawan menggunakan klub Manchester United oke disini kita bakalan langsung mulai untuk formasi seperti ini gue mencoba untuk bermain melebar dibandingkan yang fokus sama area-area tengah cuy dih baru main geng udah salap asing aja oke disitu ada Milkovic Saffik ada Kimmich juga langsung ke depan kepada Kylian Mbappe oke hati-hati disini kita mencoba untuk melakukan pertahanan oke Alexander Arnold langsung pada Mane langsung ke depan dia oke Kylian Mbappe gue sendiri disitu aduh aduh langsung lebar kepada Mane langsung lo aduh longpas maksudnya tadi upan kepada si Fernando Torres geng hehehe lajuk deh tumpahnya oke disini kita mencoba untuk membangun serahan kembali oke dia ada bot main juga langsung melebar kepada Chavu oke disini by the way lawan juga bermain dengan gaya bermain yaitu melebar cuy ada Milkovic hati-hati disini kita mencoba untuk melakukan pertahanan oke disini kita mendapatkan bola satu dua oke Torres sendirian disitu apakah bisa ya uh langsung cuy ternyata formasi yang lebar seperti ini kadang enak kadang enggak tergantung sesuai cara main sih sebenernya oke by the way disini gue baru pakai formasi 422 kok formasi ala olah Roy ya kan jadi gue enggak tahu seperti apa cara bermainnya ternyata enak juga geng untuk formasi seperti ini dia bisa main melebar juga itu maksudnya tadi kepada si Torres ya kan huh oke disini gue mau coba by the way gue seringan bati tuh pakai formasi 4312 jadi mungkin kalian semua pada bosen ngeliat gameplay gameplay pakai formasi seperti itu jadi gua coba untuk pakai formasi yang lebar seperti ini cuy buat kalian yang mau request gua pakai formasi seperti apa kalian bisa komen aja langsung di kolom komentar oke Torres gaming ya Allah harusnya bisa gol tuh tadi oke gak apa-apa ada Roberto Carlos disitu huh Julian Mbappe dapet bola co oke pakai Patrick Piera juga disini wuuuuh Ansu Fatih boom namun bolanya melebar cuy jujur ini kadang ada formasi beberapa formasi yang gue coba itu berat dan ada beberapa formasi juga ketika gue main mungkin mungkin formasi berat itu tergantung cara bermain dan siapa pemain-pemain yang kalian turunkan kan oke Torres masih bisa di saving aja oleh keepernya ya kan udah beberapa kali udah tiga kali saving kalau nggak salah cuy langsung aja disini Cornell kick Alexander Arnold ya kenapa ini gitu oke lagi kita coba lagi akan disini ya Cornell kick ada Julian Mbappe hati-hati disini lawan langsung wuuuuh kayaknya dia formasinya juga kayak rada-rada beracok disini kita cukup membayang-bayangi aja pergerakan si Cristiano Ronaldo gak usah terlalu di pressing dan ketika timing yang tepat untuk melakukan pressing langsung aja kita pressing wuuh disini satu-duanya enak cuy sumpah satu-duanya wuuh tapi bisa lagi-lagi di lagi-lagi di saving dong geng udah empat kali tuh ih jujur disini enak sumpah satu-duanya langsung aja Cornell kick wuuh siapa yang dituju oke ada Ansu Fatih Ansu Fatih gagal oke disini ada Patrick Fiera gua nggak mau terlalu pressing jadi lebih ke tutup ruang area wuuh seperti itu soalnya gua rada-rada kesel juga kalau misalkan nemuin lawan seperti cara gua bermain hehehe jujur disini satu-duanya enak banget wuuh langsung aja udah kita skor 2-0 untuk keunggulan gaming test mobile 1-2 yang sangat baik sumpah ini by the way formasi seperti ini bisa untuk melebar ya kan terus langsung fokusin sama pusat jadi 1-2 juga enak cuy itu sih tergantung cara bermain kalian dan by the way disini lawan kenapa geng hehehe oke babak pertama kita udah bisa jebolin 2-0 dan disini kalian bisa lihat juga gua baru pake si Olario dan semangat timnya itu baru 92 enggak seperti Jey Chanto atau Jey Toruf ya kekuatan timnya 99 oke disini kita tunggu lawan lama mungkin lagi ngidupin rokok atau lagi nyidup kopi ya kan tungguin aja udah kekuatan timnya ngusir hanku lalu langsung kabur kek baru main ya kan dan langsung kapur Oke disini laga laga telah berakhir yang artinya gue menang dan Alhamdulillahnya laga enggak hangus cuy hehehe lawan baru main cuy udah langsung kabur begitu aja udah Oke lah terima kasih buat kalian semua udah nonton video sampai habis bye bye see you next time video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton!